Kebakaran terjadi di sebuah gudang kontener di Bangladesh, Tenggara. Korban dilaporkan terus bertambah dan hingga saat ini tercatat 30 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka. Kebakaran terjadi sejak Sabtu 4 Juni malam di Sitakunda, sebuah kota berjarak 40 km dari kota pelabuhan Citagong. Menurut pejabat setempat, kebakaran bermula usai ledakan besar yang memicu sejumlah ledakan lain pada kontener di lokasi tersebut. Sementara itu, keterangan dari penduduk setempat, kebakaran disertai ledakan yang mengakibatkan kaca jendela sejumlah rumah pecah. Meski demikian, belum diketahui secara pasti apa penyebab ledakan tersebut. Namun, petugas menduga kebakaran berasal dari wadah hidrogen peroksida dan menyebar dengan cepat ke wadah lain. Hingga minggu pagi kemarin, petugas pemadam kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api di lokasi. Terima kasih telah menonton!